Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin cake tape yang lembut dan ini pakai kejunya cuma di atasnya doang jadi bisa terbilang hemat lah ya nah ini hasilnya banyak banget dan rasanya enak banget lembut dan kerasa banget tape nya penasaran gimana cara buatnya? ditonton sampai selesai ya yuk kita mulai bikin oke langkah pertama pilih tape yang manis dan lembut terus dicampurin sama santan instan boleh 65 ml yang satu bungkus itu terus tambahkan juga dengan kental manis ini kental manisnya dari kulkas jadi agak beku terus kemudian dicampurkan dan diaduk bersama dengan tape nya sampai teksturnya lebih lembut dan kurang lebih sudah seperti ini kita beralih ke kocokan telur pakai standing mixer atau hand mixer boleh aja kita mau pakai 5 butir telur kemudian ditambahkan dengan gula pasir lalu tambahkan juga emulsiver SP, TBM, Ovalet, Quick banyak ya merknya terus dimasukkan 1 sendok teh aja lalu dimix kecepatan tinggi sampai dia mengembang putih terus kental dan nanti jatuhnya lebih berjejak mixing kita mau lelehkan dulu margarin dan butternya di sini saya pakai margarin di mix sama mentega melelehkannya dengan cara ditim seperti ini nanti kalau sudah setengah leleh matikan aja api kompornya terus diaduk-aduk kemudian diangkat sampai dia mencair semua nah udah deh terus kita mau beralih ke loyangnya dulu loyangnya ini kita olesin boleh pakai karlo seperti ini atau pakai margarin dioles terus ditabur tepung ini karlo nya juga kebanyakan di akhir terus saya ambil-ambil gitu nah ini saya menggunakan loyang ukuran 20 tapi sebenarnya resep ini masih cocok menggunakan loyang ukuran 24 cm nah karena 20 cm saya tambah dengan loyang love 1 terus kita beralih nih ke mixing telurnya tadi udah mengembang udah seperti ini udah putih dan dia udah kental kurang lebih teksturnya seperti ini kalau diperhatikan kemudian kita mau matiin aja mixernya kita mau aduk lipat aja menggunakan spatula kemudian kita mau campur bahan keringnya disini ada tepung terigu saya pakai tepung terigu protein sedang segitiga biru kemudian tambahkan dengan sedikit baking powder dan diayak lalu diaduk lipat perlahan-lahan gak usah sampai rata banget sambil dimasukkan tape yang tadi udah kita campur dengan santan dan kental manis jangan semuanya dulu juga kita aduk perlahan lagi separuh-separuh kemudian sambil juga dicampur dengan margarin yang tadi udah kita lelehkan separuh-separuh juga terus begitu diaduk pelan sampai semuanya habis dan adonannya sudah rata tidak ada butter atau margarin yang mengendak di bawah kita sudah seperti ini kita mau tuang ke loyangnya kita tuang loyang ini ukuran 20 kemudian saya tambah dengan loyang kecil jadi kalau tanya ukuran loyang sebenarnya kita bisa ya pakai loyang ukuran apa aja yang penting disesuaikan aja sama jumlah adonannya jangan sampai terlalu penuh terus kalau emang kepenuhan tinggal dipakai loyang lainnya nah ini karena saya punya loyang sekat jadi saya mau coba ini bukan sekat loyang sekat yang premium coyang sekat yang standar aja jadi emang harus bener-bener diteken-tekan banget biar dia sampai ke dasarnya banget dan kemudian tinggal dikasih topping deh disini ada toppingnya bebas sih sesuai kreasi aja atau kalau gak mau dipakaiin topping juga gak apa-apa ini saya pakein keju cheddar dan kismis kemudian kita mau panggang di oven yang sudah harus dipanaskan 10 menit atau 15 menit sebelum masuk nah disini 175 derajat selama 40 menit api bawah aja terus di 10 menit terakhir saya nyalakan juga api atas untuk efek kecoklatan aja di bagian atasnya ini dia hasilnya yang udah mateng dan ini cara ngeluarinnya ternyata lumayan susah karena dia udah penuh banget gini jadi ternyata saya harus balik dulu dan saya cepetin satu-satu dari sekat-sekatnya itu jadi di bagian bawahnya emang bagian atasnya gak nempel sih tapi bagian bawahnya itu dia lumayan agak nempel next saya mau coba trik baru menggunakan loyang sekat seperti ini supaya lebih mudah nyopotinnya dan kalau mau lihat tekstur bagian dalamnya saya potong di loyang yang kecil saya potong dan ini dia teksturnya dia lembut banget mengembang bagus dan kemudian rasanya tape rasa tape nya terasa banget terus lembut terus aroma butter dan margarinnya juga harum tercium enak banget deh pokoknya terus selain itu hasilnya juga banyak boleh dicoba di rumah boleh juga tulis di kolom komentar yang punya ide kreasi olahan tape apalagi siapa tau kapan-kapan kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya thank you for watching see you next video bye-bye 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 Terima kasih.